A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kita tidak menguasai langit dan bumi Bukan kita penciptanya Bukan kita yang mengaturnya Dan kita tidak menolong Allah menjalankannya Kita hanya menjalankan apa yang Allah yang inginkan di langit dan di bumi Oleh karena itu, seorang hamba dilarang memiliki sifat penguasa Walaupun dia pemimpin Tapi tidak boleh memiliki sifat penguasa Ini punya saya, ini wilayah kekuasaan saya, saya penguasa Ini percikan kesombongan yang dibenci oleh Allah SWT Dalam diri seorang hamba Dan neraka jahannam Allah ciptakan Tempat berkumpulnya manusia-manusia sombong Wahai manusia Apa yang engkau katakan bahwa engkau punya ini, itu wilayah kekuasaanmu Engkau mengatur di sana, engkau melakukan ini dan melakukan itu Bisakah engkau lakukan itu kalau 15 tahun yang Allah stop nikmat oksigen dari dirimu Bisakah engkau lakukan itu kalau 15 tahun yang lalu Allah cabut nikmat jantung dari dirimu Kesombongan-kesombongan manusia yang luar biasa Karena dia lupa Semua itu milik Allah Semua itu Allah yang ngatur Dia hanya nerima Akhirnya merasa punya Setelah merasa punya, merasa kaya Setelah merasa kaya, merasa tak butuh siapa-siapa Justru orang yang butuh dia Saya mau apa lagi Sawit saya 10 ribu hektare Pemasukan per hari 1 miliar Saya tak butuh orang lain Subhanallah Sawitmu 10 ribu hektare Kerjakan sendiri, jangan pakai orang lain Tanam sendiri Panen sendiri Angkat sendiri Bisa Engkau menjadi dirimu Karena engkau sangat membutuhkan orang lain Semakin banyak Semakin banyak hartamu Ketika itulah engkau sangat membutuhkan orang lain Yang banyak untuk menjalankan harta itu Itu saja menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang sangat lemah Siapa yang bisa ngurus 10 ribu hektare sawit coba Sendirian Tanam sendiri Rawat sendiri Pupuk sendiri Panen sendiri, angkat sendiri, jual sendiri Semakin engkau kaya Semakin engkau butuhkan banyak tenaga manusia Tanpa mereka engkau bukan siapa-siapa Maka sifat seorang hamba adalah Adalah merendah Tawagul Tidak merasa diri penguasa Tidak merasa diri pemilik Tidak merasa diri Pengatur Kenapa? Memang itulah sifat yang diinginkan Allah dari seorang hamba Tawadu'a lillah Bertawadu'lah kepada Allah Rendahkan dirimu kepada Allah Rasulullah Bagaimana namanya saja sudah sangat membuat manusia muntah Siapa dia? Penguasa dunia loh Tetapi sombong Padahal Allah tegur berkali-kali Dikirim kutu Akhirnya Dimana-mana ada kutu Bingung gimana ini Mana ada penguasa bingung berhadapan dengan kutu Minta kepada Nabi Musa Wahai Musa Berdoa'lah kepada rohmu Kalau ia angkat kutu ini Kami ikut Musa Kami ikut Kami beriman kepada Nabi Musa berdoa kepada Allah Pemilik kutu itu Kutu pun pada minggir Hilang Ikut Fir'aun Nggak Kembali dia kepada Kepada ke Ke jiwa penguasanya Allah tegur lagi Allah kirimkan belalang Dimana-mana belalang Anda penguasa Coba berhadapkan belalang ini Kalau memang Anda penguasa Belalang apa? Cuma belalang Bisa diatur Allah menunjukkan kepada Finaun Kamu nggak bisa apa-apa Berhadapan belalang aja Nggak bisa Kaumat Merasa diri Kaum yang terkuat Di permukaan bumi Allah hancurkan hanya pakai angin Allah tidak kirim tentara-tentara yang lain Allah hanya kirim angin hancur Maka Apabila kita membaca Ayat Allah Tentang orang-orang yang Allah Murkai Orang-orang yang Allah Benci Karena sifat sombong Yang ada pada diri Mereka-mereka merasa Mereka lah penguasa Mereka yang serba bisa Mereka yang mengendalikan Mereka yang mengatur Tidak saudaraku Anda penduduk bumi Bumi dan langit Milik Allah Allah yang ngatur segala-galanya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton!